2020 awal, gue pokoknya, gue inget 13 April 2020 tuh gue pertama kali ngonten 13 April 2020? Itu gue ngonten 40 konten sehari Hah? 40 konten sehari? Iya Gimana itu 40 konten? Setelah gue berantem paling parah tuh dulu gue pernah berantem di atas tol Oke, di atas tol, di mobil jalan? Iya, diberhentiin terus temen gue dipukulin Nah, terus Celos! Halo, bok! Pas dulu, pas dulu Apa kabar, Celos? Baik, terus gue, setiap kesini gue pasti sehat, pasti baik Kita tuh kenal itu pertama kali, itu di tempat Alika Bener Iya kan? Berapa tahun yang lalu tuh? Kalau ngobrol setahun lalu kali ya? Dua tahun ya? Dua tahun itu kali ya, pas sebelum pandemi bahkan itu kayaknya Ah, gak mungkin Pas pandemi? Setelah pandemi lah Setelah pandemi ya? Kita ngobrol pertama tuh Clubhouse Iya, Clubhouse tuh gue dengerin lo aja tuh Nyolek-nyolek CEO Lo gimana? Lo gimana? Apa kabar? Baik dong, puji Tuhan, lo gimana? Baik, 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 baik Lo di TikTok masih sering bikin konten? Lumayan, lumayan Kayaknya sekarang Sefungsinya Kayaknya sekarang jadi, malah jadi bukan di TikTok ya? Youtube Malah jadi di Youtube ya? Youtube lebih diatur lah, jadwal uploadnya Lebih teratur Ini kan si Celos ini kan salah satu TikToker selama nih Pas TikTok awal-awal booming kan Pandemi 2020 Lo salah satu yang topnya tuh Waduh, iya kurang lebih lah Dikasih kesempatan lah Gimana, gimana ceritanya? Lo tuh awalnya emang dari awal lo pengen konten atau gimana sih? Gue dulu ngeliat Youtuber angkatan lo tuh ya Oke Nah itu gue jadiin cita-cita tuh dulu Bentar, lo lahir tahun berapa? 99 99, kita udah 10 tahun Genzi, genzi nih, genzi Jadi gue pas lagi dulu 2016 sampai 2018 tuh kerjaan gue nonton Youtube doang tuh Jadi gue sebenernya masih sekolah? Sekolah Oke Itu 2016 tuh masih Berapa gue 2016 ya? 2016 Itu SMA Pokoknya dari SMP lah 15 tahun lah itu lah Dari dulu jaman segini, awal-awal nge-upload skit Oke Cara masuk UI gitu-gitu Jadi gue sebelumnya tuh nontonnya Hiniga Higa Oh iya, iya KSI, Logan Paul, Smosh gitu-gitu Logan Paul emang udah ada jaman itu? Belum 2016 Oh itu udah 2016 ya? 2016 Pokoknya pas orang rajin konten disana juga banyak star-star baru kan Fine tutup 2015 fine Jadi memang dulu gue pikir Gue tuh dalemin sinematografi kan Terus gue suka nulis Jadi gue pikir Kenapa enggak gue bikin video gue sendiri gitu Terus pas lagi pandemi Dulu gue KKN pertama kali download TikTok Ngeliat TikTok Oh orang lawak disini Oh orang review ini, review itu Kayaknya gue bisa deh Terus pandemi Dulu tuh gue lagi ada di fase gue lagi mau bikin lifestyle bazar gitu di Bandung Oh lo tinggal dimana waktu itu pas SMA-nya? Jatinangor Oh, Jatinangor gue SMA-nya lo di Jatinangor? SMA-nya gue di 81 Jakarta, Kalimalang Bentar, ini gimana ini? Lo lahirnya dimana? Beli Cetan gue ceritanya Lo lahirnya dimana? Gue lahir di Jakarta Di Jakarta Terus sampai sekolah di? Sampai SMA di Jakarta Timur Sampai SMA di Jakarta Timur Iya Terus lo pindah ke? Jatinangor Pas? Kuliah Iya Oke, nah terus-terus Nah, terus gue Intinya tuh dulu Sebelum jadi content creator tuh Gue intinya kayak anak Bandung biasa lah Suka bikin event Gitu-gitu Segala macem Terus Pandemi hits Gak ada kerjaan Gabut Di rumah tuh Waktu itu Pas bikin TikTok pertama kali gue bilang Ah, gue pengen jadi nomor satu Gitu gue bilangnya Berarti kan lo dari lahir sampai SMA di Jakarta Timur Terus lo pindah kuliah ke Jatinangor Iya Lo main jaman-jaman Indofitgram gitu lo bikin video gak? Bikin dulu tapi gak yang seserius itu Cuman bikin yang kayak kalo Pake lagu susu nasionalnya Marlo tuh gue suka bikin Marlo tuh udah lama banget Iya Terus dulu yang jatoh shuffle juga gue bikin Tadi gue gak upload Oke Gak berani gue Pas gue liat ininya merinding terus gue Cringe Gak selucu mereka kan Maksudnya Jadi kayak gue gak Gue upload Nah TikTok tuh tahun berarti lo mulai 2020 awal Gue pokoknya Gue inget 13 April 2020 tuh gue pertama kali ngonten 13 April 2020 Itu gue ngonten 40 konten sehari Hah? 40 konten sehari? Iya Gimana itu 40 konten? Karena gue mau pelajarin algoritmanya waktu itu Jadi semua video tuh Sambil gue tulis Kan? Kan gue tulis scriptnya Ada yang gue tulis ada yang gue gak tulis Jadi gue liat performanya setiap video tuh Yang mana yang paling worth gitu-gitu Lo uploadnya sehari berapa kali? 40 Waktu itu pokoknya Langsung lo upload semua kan? Selama 5 bulan pertama tuh gue 40 sampai 50 Akun gue 3 bang Saking gak tau Yaudah deh gitu Kadang kan suka ke band-band gitu kan Ke band gue bikin lagi Pas lo mulai TikTok Yang lagi rame apa itu? Tahun-tahun itu? Dalgona Artis TikTok udah ada jaman itu? New wave semua Dulu tuh jaman gue yang paling terkenal Namanya Bayu Linho Bayu Linho Anak Al-Azhar Dia suka bikin joget TikTok Sama Raisu Joget TikTok pake Jaket Gojek Udah gitu-gitu doang bang Viralnya begitu-begitu Yang gitu-begitu doang ya? Bedanya apa Kalau misalnya lo liat TikTok jaman itu Sama TikTok yang jaman sekarang Beda gak lo ngeliatnya? Kalau TikTok jaman dulu itu Trend driven Jadi biasanya Biasanya FYP itu based on sound Jadi Lagu apa yang lagi viral Gitu kan Terus orang pada bikin semua Terus trendnya baru di twist dikit-dikit Karena itu juga yang dipush sama TikTok sih Jadi mereka punya grup kreator gitu Kreator komedi Jadi kayak ada trend ini Terus mau digerakin semua Untuk melakukan video yang sama Kalau misalnya dulu ya Zaman gue di YouTube ya Itu tuh kita sering ditemuin Ada gathering gitu Jadi dikumpulin sesama YouTuber Buat bikin acara Apa namanya? Kumpul-kumpul party bareng segala macem TikTokers gitu juga gak? Enggak Tapi YouTube sampai sekarang gitu YouTube masih enggak? TikTok-tiktok? Enggak Lo berarti gak saling kenal dulu Sama sesama artis TikTok itu Lo gak saling kenal Dulu tapi karena pandemi Kita kenal nih kan Dikit ya kreatornya Kita zoom bareng 24 per 7 bang Dua berapa? 24 per 7 Kayak ngeronda Jadi tidur Bangun Itu nge-zoom Lo pas pertama kali bikin TikTok dulu Itu daily vlog atau apa? Kagak Kayak Ya itu mulanya challenge Kadang karena gue suka nunjukin bakat gue yang aneh-aneh Jadi orang pikir gue bisa ngapain aja gitu kan Oke Jadi setiap gue ditantang Oh yaudah gue lakuin aja gitu Terus Picknya gue di pandemi itu Gue bikin challenge donasi TikTok versus Covid Oke Itu gue bikin donasi di Kita Bisa Nah itulah disitulah gue bener-bener Gila-gilaan tuh challenge Jadi dulu waktu itu formatnya Jadi orang challenge Kalau gue terima Orang yang challenge gue harus donasi Oh Kalau sekarang kan orang malah ngasih-ngasih-ngasih kayak gitu ya Iya jadi kalau misalkan Orang Udah challenge Ngarep kan Kalau yang sekarang ngarep duit kan Kalau dulu Orang yang udah challenge gue terima Mereka harus donasi Terus yang gak uangin followers gue Seru banget tuh dulu Kan pertama kali gue tau lo itu ya Gue tuh baru tau yang lo secara konten ya Ya Botak terkuat di bumi Oke Itu udah Udah di branding Itu dari branding Awal-awal lo pake rambut Botak TikTok dulu kan gue Oh iya botak TikTok Bener Berarti dari awal lo udah botak kan Botak Dari SMA kelas 2 gue botak Bedanya konten yang pas lo botak TikTok Sama botak terkuat di bumi apa Botak TikTok tuh banyak banget Skit Ya Kalau misalkan Niga Higa tuh bilangnya skitzo Jadi skitzo itu sendiri Terus si penulis Punya karakter seakan-akan Itu dia semua kayak Arief Muhammad Mabeti Mabeti ya Oh lo udah sampe bikin kaya gitu-kaya gitu juga ya Iya Lebih seru mana ketika lo bikin itu sama challenge Ya itu salah dua pilar gue lah Sekarang gue full throttle udah di challenge dan sport kan Apa namanya pas bikin itu sebenernya seru Karena gue bikin itu gak beban Gue memang bikin itu buat bikin Karena masih passionate banget ya Kayak nothing terus bikin aja udah Iya bikin aja Plus Dulu Belum keluar-keluar ke Ini kan Ke Orang gitu kan Belum ada pergi-pergi ke mall gitu kan Nah Pas pertama kali gue terkenal Itu kan gila banget Kayak satu video bisa 20 juta 30 juta Itu sesuatu yang Gue aja sebagai penikmat Youtube Gak pernah nonton Gak pernah liat View segede gitu kan Jadi setiap gue ketemu orang Orang pikir gue beneran ada karakter gitu Ceos mana Ceos gitu Itu gue terganggu Jadi gue pikir Dih si Any yang petolol ini Yang gue bilang Itu kan bohongan anjing Si Mbak Beti nih Ini ngomong Mbak Beti ya Si Mbak Beti itu pernah ceritakan sama gue kan Jadi Dia kadang malah jadi Sebel sendiri dan Apa namanya Terganggu sama karakter yang dia bikin sendiri Iya Karena di kehidupan nyata Orang ekspektasinya dia kayak gitu Bener Sementara kan itu sebenarnya karakter yang dibikin Untuk konten kan Mana itu kan sesuatu yang gak mungkin banget Komikal banget Ekspresif banget Terus mereka pikir gue kayak gak bisa bete gitu ya Misalnya gue lagi gini Main handphone serius Bang Selos mana Ceos mana gitu kan Serius banget lo main handphone Dih gila Orang gak Harus begini terus Kalo dia Lo tapi menikmati gak ketika lo terkenal Karena akhirnya Dulu jaman kuliah kan lo bikin konten kan buat dikenal orang Iya Ketika akhirnya lo terkenal gimana Nah gue tuh gak ekspek terkenal rasanya begitu Iya dong Kan pas ini Orang semua tau Gue lagi makan Gue liat mentionan story Tiga empat lima orang Padahal candid-candid Iya sinilah Sini lah Situ lah gue bilang Ini gue kalo makan Gak boleh Ini dong anjing Terus jadi kayak banyak Rasa-rasa baru kan Iya Jadi rasa-rasa asing gitu Ini gue harus ngapain nih Gue dulu mau pegangan tanaman ce gue Takut Takut difotoin Takut difotoin Gue tau ada video Ada satu video yang lo lagi makan di kolam renang atau apa gitu Terus ada Itu gue di villa bang masalahnya Terus ada tetangga lo Reels lo Ada tetangga yang Wah ada celos Terus lo nya kayak Jangan direkam ya Gak gitu kan Terus itu komen-komennya semua Ih Gue pikir seasik di konten Nah itu Kayak gitu Maksudnya kayak gitu Maksudnya kayak gitu Nah cuman itu kan jadi ibarat katanya gini Ini kan villa ya Private villa ya Sebelumnya Ini gue jelasin ya Gue gak mau Gue gak mau klarifikasi karena gue tau Orang itu nyari views lah Iya Ini gue biar kasih tau Di video itu Jadi ibarat kata Anak-anaknya dia semua nih Keponakan-keponakan dia udah ngerekam gue duluan Oh sebelumnya emang udah Udah ngerekam gue duluan Dan gue bilang Kalau mau foto nanti aja Intinya gitu lah Gue bilang Kan lo disitu kan lo mau ngapain lah Disitu party segala macem Iya Terus jangan direkam Maksudnya kayak kita ngobrol-ngobrol aja Jadi bercanda-bercanda aja Jangan direkam Terus tiba-tiba Dia dateng teriak Tak Botak Beduk dong Gue lagi nikmatin nasi goreng Gue liat Aduh gue inget lagi video Terus itu gue lagi abis masalah gue itu bang Pertama kali gue liburan Yang kemarin gue cerita Terus gue pikir Ih gila nih orang nih Terus gue bilang Jangan direkam Jangan direkam Ya gimana ya gue bilang ya Malah gue ngomongnya kan Gue punya nama bukannya Karena gue terkenal Maksudnya gue punya nama Selos Semua manggil gue Selos Dia doang manggil gue Tak-botak Iya Gendek aja gue Maksud gue gitu Tapi emang kadang-kadang ya Ya sebenarnya ini ada Positif-negatifnya sih Los Iya Mungkin positifnya Orang ngerasa sedeket itu sama kita Iya Karena ngeliat konten kita Bener Iya kan Iya Lo terganggu gak? Sebenernya enggak sih Asal orang kan Ada takerannya ya Lo tipe kalian kalau misalnya Ada yang nyamperin lo di mall Lalu lagi Dimana minta foto Lo ini gak? Lo ladenin gak? Tergantung Kalau di mall gue ladenin lah Tapi misalnya nih Biasa paling sering nih Kan gue lari pagi setiap pagi Iya Kadang tuh gue udah kayak Capek ngos-ngosan Nah terus kan itu gue Lari gak boleh berhenti ya Iya Itu terus Bisa aja nih motor nyegat Gue gila Gue bilang nih Gila niat juga nih Gue bilang Bang gue lagi lari Gitu Terus gue lanjut lari Atau kayak biasanya Kalau misalkan gue larinya Pasenya udah melambat Gue suruh dia ngikut Lu naik motor Situ Karena kan Kita bingung ya Kita mau Kadang gue juga yang Gue habis tolak Bang gue lagi lari Juga gue Itu kan seper milisecond ya Ketemu dia cuma sebentar doang Tapi gue rasa bersalah Itu pasti merasa bersalah Karena ini Tapi kalau gue berhenti Gue Ini Maksudnya Kayak Gue Letting Gue down Gue lagi latihan gitu loh Tapi yang gue suka ya dari Celos ya Celos ini adalah salah satu Lu kan yang kira terlama lah Bisa dibilang di tiktok juga 3 tahun ya Dan dia salah satu yang bertahan Karena kan di tiktok itu Perputarannya itu cepet Cepet Bisa ada orang yang terkenal banget nih hari ini Bulan depan kita gak inget dia siapa tuh Bener Paling lama time show ini 3-6 bulan lah bang Kalau itu kontennya personal diri ya Kadang Ya biasalah kan orang Konten Umur 20-25 tahun Ya Selama 6 bulan tuh dia milking lah Cerita hidup dia 20-25 tahun Beres udah abis Make sense Lo ngeliatnya gimana Kayak gitu Apa yang lo lakukan tuh Biar gak kayak gitu tuh Nih Kan gue Gue salah satu karir yang gue pelajarin jadi gini Kenapa gue waktu itu Full throttle banget Untuk bener-bener Walaupun tiktok nyaman banget Ya Maksudnya untuk gue Monten di tiktok Gue gak butuh tim banyak Yes Terus Uangnya oke menurut gue Maksudnya untuk umur gue Kenapa gue harus full throttle banget Pindah ke youtube Gue waktu itu gue Gue Cek Siapa orang yang belasan puluhan tahun Ada di industri Dan dia tetep Sustain Gue liat Deddy Corbusier Raditya Dika Arief Mohamad Terus Rachel V nya Salah satu yang menurut gue paling ekstrim Perpindahannya adalah Lo sama Rachel V nya Lo dari twitter Rachel V nya dari ASFM Gue bilang Anjing Ini dari tulisan Ini korang bisa ini Terus gue liat Oh Dari twitter pindah ke youtube Dari youtube pindah ke film Terus nulis Terus ini Terus itu Terus ke bisnis Terus Apa Terus gue Ini dong Kan gue terus ngeliatin Lo kan Dia ngonten bucin ya Terus kan Kayak yang gue Gue pake teori goyang itu lah Bucin paling berapa tahun sih dia 10 tahun misalnya Yang paling lama nih dia bucin Ya dia milking 2-3 tahun lah Kalau dia lucu banget gitu kan Ibarat kata Bisa di ini Apalagi ya Waktu itu Terus gue Runtutin Oh Tapin ke otomotif Gini caranya Ternyata Gitu Jadi setelah gue tau Orang mesti Punya niche Jadi gue Waktu itu Ya Karena kan Gue suka banget sport Terus kayak menurut gue Challenge dan skit Itu terlalu ngambrah Maksudnya Walaupun kayak dulu tuh Gue ngerasa Pas gue disitu ya Ibarat kata kan Kalau bahasa agensinya Lifestyle ya bilang Apalagi kan bohong Lifestyle tuh Bursit lah anjing Gak Gak ada niche nya gitu Jadi setelah itu Baru akhirnya gue Tapin ke sport Gitu Ini menarik nih Ini menarik nih Nah Challenge yang baru nih Ini sebelum kita bahas Bisnis lo ya Sebelum bahas bisnis lo Dan yang ke sport yang lain ya Terakhir nih Ini kan Lo tadinya kan emang Berangkatnya dari bikin challenge Yang orang banyak kenal lo Dari situ juga Lo bikin challenge Kayak yang sekarang lagi rame gak Lo dulu ngasih ngasih uang Ngasih ngasih ini segala macem juga gak Gue Kalau sekarang Sebenernya gini Sebenernya gue gak apa-apa ya Mau yang ngasih duit ya Asal beneran challenge Pertama-tama Challenge tuh mereka Sekalang problemnya Challengenya dibuang Duitnya doang Dikasih Itu yang mau gue tanya Lo ngeliatnya gimana Itu kayak gitu Biasa aja sih Itu kayak cara orang masing-masing Menurut gue itu Tidak mendivine karir mereka Tapi Mendivine kapasitas Oke Itu aja sih sebenernya Masih dilanjutin Si Aduh pengen lanjutin Kita lanjutin gak nih bro Ya kurang lebih begitu Kan itu cuma Mendivine kapasitas Tapi menurut gue Itu salah satu cara aja lah Salah satu cara Tapi lo ngerasa terganggu gak Karena ketika kita buka tiktok sekarang Semuanya hampir sama tuh Enggak sih Formulanya Lo gak ngerasa terganggu Enggak Menurut gue Marketnya masing-masing lah ya Satu marketnya masing-masing Dua kan yang dikejar beda Ya ya Dan menurut gue Kan gue ngeliat gini Kayak misalkan mereka kan ini kan sekarang Gue ngeliatnya ya Ya Paling banter banget Yang paling kekejar dan Ketaker itu Mereka nambah follower Setiap gateway Ya ya Itu kan Terus gue inget-inget Lo juga Sama Nih Bang Arief Berapa tahun karir Dulu Maksudnya dia Mainly setelah di twitter Di instagram Nah youtube Segini aja subscribernya Kayak-kayak aja gue bilang Kagak ngaruh kayaknya Jadi Maksud gue Value-nya itu Berarti ditakernya bukan dari angka Bukan dari angka Jadi setelah itu Terus apalagi Ini boleh disensor ya Apalagi gue kayak Setelah ngobrol gitu-gitu kan Gue Lama lah gue study case dulu gitu Ada Gue denger Pernah denger Red card Sama Arief Muhammad Sama Waktu itu Pernah lah gue denger Ini boleh dimaksudnya Boleh-boleh Cuman itu Waktu itu gue denger aja Terus gue pikir Ih anjing Berarti bukan dari angka Sedangkan dulu tuh Pertama kali gue naik di ini Maksudnya Agency tuh bilang Lu setiap Fortune next ini Lu naikin lah red card lu Jadi itu kan Dogma pertama Yang masuk ini Which is itu sebenarnya Yang bikin agency-agency Dan brand pusing Sama anak-anak tiktok Karena Pertumbuhannya cepet banget Gila banget Anak tiktok nih bisa Bisa minggu ini Misalnya red cardnya Satu Minggu depan tiba-tiba Red cardnya udah 20 Minggu depannya lagi Red cardnya udah berubah lagi Itu yang membuat puyeng Brand dan anak agency Lu punya agency ya? Enggak gue gak punya Cuman kan Gue banyak kenal sama Brand dan anak agency Dan mereka saling ngobrol Rata-rata yang bikin Mereka pusing itu Kayak gitu Sama anak-anak tiktok Berubah harganya cepet banget Iya kurang lebih Dulu gue juga pernah Berubah harganya cepet banget Lagu setahun 10 juta bang Oke Di youtube mana bisa begitu Iya Iya kan Jadi gue pikir Wakti Ya cuman loh Gak semahal yang anak sekarang lah Tapi sebenernya gini Gini loh Sebenernya formulanya Indonesia itu Menurut gue relatif gampang Apa yang lagi rame di luar negeri Lo kasih jeda 1-2 tahun aja Itu bakal Bakal Kurang lebih Di Indonesia gitu Ya kayak Iben misalnya Iben menurut gue Salah satu orang yang Paling bener Mentranslate Mr. Beast Iya kan Iya Mostly sekarang Anak-anak tiktok Kiblatnya kan ke Mr. Beast Sebenernya Sebenernya Cuman menurut gue Yang bikin gue suka juga Dan respect sama konten-kontennya Iben Dia salah satu yang Yang paling asik Nge-translate nya Tau gak Oh iya iya Kan kita kan Loki lah Amati tiru modifikasi Betul Iben itu gue masih bisa nikmatin Yang lain Karena udah ada Iben Yang lain jadi Jadi Ada standarnya Karena Iben sudah melakukan Melakukan itu Jadi Iben nge-set standar Ke yang lain-lain juga Oke Nah Lo menurut gue Lo pengecualian Karena Karakter lo kuat los Tadi kan lo nanya sama gue kan Yang kita ngobrol tadi Numbers itu sebenernya bukan Bukan yang utama Karakter los Karakter Orang mungkin bisa melakukan Apa yang lo lakukan Kayak Atta Halilintar Zaman dulu Zaman Atta awal-awal kan Ya banyak pro kontra kan Atta segala macem Ya gampang lah Kalau misalnya gue mau terkenal Gue tinggal ngakuin Yang kayak Atta lakukan Gak bisa Bener Iya kan Coba lo tiru Pelek-pelekan formula Atta Lo gak bakal jadi Atta Halilintar Coba orang tiru Pelek-pelekan Apa yang lo lakukan Orang gak bakal jadi celos Iya bener sih Iya kan Nah cuman Yang bikin gue salutnya lagi sama lo Lo ngulik Kayak tadi tuh Dia ini ngulik loh Dan kemarin yang kita Bulan lalu ya Kita terakhir ketemu Dua bulan yang lalu ya Iya Ngapain tuh ya Ya itu jangan di mention Kalau itu Rapat nasional Rapat nasional Dan gue ngeberlai sama celos Kan kalau gue ngeliat lo Kalau sebelumnya kan Kita cuma tau-tau gitu aja Gue kira lo tuh kan bocah banget kan Bocah Semua orang lah Bilang gue bocah Bocah nyebelin banget kan Kalau misalnya persona Yang lo tampilkan itu Tapi ternyata dia ini ngulik banget Lo ngulik cari tau Dan lo mau nyoba Nah sampai akhirnya gue tau Lo bikin Bisnis Beyond Itu yang mau gue bahas Kenapa itu jauh banget Ya kalau kayak gue kan Maksudnya bisnis Bisnis yang gue lakukan kan Runut tuh Dari perjalanan gue tuh Lo dari Content Creator Artis TikTok Bikin challenge Tinju Itu kan patah banget ya Jadi sebenernya Tinjunya ini Gue transisinya Di satu IP konten gue Oke Pukulan terkuat di bumi Itu tuh dari 2021 awal Jadi di 2021 awal itu Gue Bikin Pukulan terkuat di bumi itu Memang karena Ini gue punya cita-cita dari SMA Emang lo suka? Tinju Combat sport Combat sport lebih tepatnya In general Tapi kan gue denger-denger Lo dulu sering berantem ya? Iya Kurang lebih Iya Iya Ya ceweknya gak dateng sih Iya Harusnya ada cewek lo nih Lagi gak enak badan dia Oke Itu kita sebelum ke Bionde dikit nih Kenapa lo dulu sering berantem? Kenapa? Berantem Emosional bang Karena Itu kan berdasarkan referensi hidup aja Jadi Kan gue Cina Kristen Terus gue tinggal di Jakarta Timur Jadi tuh gue Lu minoritas lah ya Gue minoritas Sedangkan tuh kayak temen gue Dejek semua Oke Terus Apa namanya Kebiasaan gue tuh Apa TB-TB Naik Mobil belak orang Begitu-begitu Jadi Kalau misalkan bukan sama geng gue Udah pasti gue dibully bang 1000% Lo udah Cina Kristen itu udah pasti tuh Dan lo gak mau dibully Lo ngelawan Iya Jadi Terus gue gak punya bapak Jadi salah satu Cara gue Apa namanya Opin mekanisme gue buat defense Cuman Berantem dulu Gitu Tauran gak tapi Atau Tauran sarung Itu gue Kristen sendiri tuh Sarungnya minjem Agak 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 random nih Tapi ketika lo dulu berantem Banyakan menangnya tuh kalahnya Nah Gue Seumur hidup Pas berantem Di jalan gitu ya Puji Tuhan Gak pernah ketemu orang yang punya basic Jadi Karena mental Menang Tapi lo punya basic Lo ikut apa karate Taekwondo Setelah gue berantem Paling parah tuh Dulu gue pernah berantem Di atas tol Oke Di atas tol Di mobil jalan Iya Diberhentiin terus Temen gue dipukulin Terus Gue berdua Yang nyerang gue berempat Kalau hari itu Empat orang itu punya basic semua Meninggal gue Tapi lo Bonyok parah dong Gue kagak bonyok Gue kagak bonyok Terus Ya Begitulah bang Tapi Ya Gak maksudnya tering poinnya kan ketika berantem di tol Nah Setelah itu Jadi gue mikir Kalau Kalau misalkan Gue hari itu Ketemu situasi seperti itu Dan orangnya punya basic Mati gue Jadi gue harus membakal diri gue Mulailah gue muay thai Oh Berarti emang basicnya dari muay thainya dari situ ya Awalnya Iya Gue muay thai 2017 2017 2018 Awal gitu lah Oke oke Balik lagi Akhirnya lo bikin lah si beyond itu Karena lo emang suka disitu Iya Itu kan gak gampang ya Susah banget bang Lo gimana ngumpulin tim Lo cari Segala macemnya Cari taunya Karena doing business sama doing hobby kan beda banget Beda Jadi Kalau gue Satu Orang yang punya knowledge IQ Combat sport di Indonesia itu gak banyak Karena itu sport yang tabu Bukan sport yang hidup lah gitu Bukan yang kayak Kita bisa lihat Kalau bola tuh Orang setiap EPL main aja Ada orang live Tontonin bola Jadi itu sesuatu Apa Sesuatu hal yang Oke banget lah Buat diomongin Ke semua kalangan gitu Dan banyak orang yang Football IQ nya itu tinggi Jadi waktu itu Pertama kali gue lakukan adalah Gue udah tau ini susah Gue puasa Doa puasa buat nyari tim gue Tim gue pertama tuh Ada empat orang termasuk gue Jadi gue punya satu project lead Namanya Abel Producer dia Mantan media Ini sensor dia Terus Abis itu gue Ngambil satu GD dari agensi Karena Salah satu core dari combat sport itu adalah Art nya kan Art word nya kan Sama gue cari satu video editor Nah itulah berempat Gue bikin si event itu Modalnya dari mana? Modalnya gue ada Partner Oke Cuman pas event pertama tuh Ya biasa lah Jadi gue belum yang kayak Bon banget kerjanya Jadi mostly Tim inti gue tuh Yang ada di kantor gue di Bekasi lah Jadi Tim beyond gue itu Berempat Dan sisanya Tim inti gue yang biasa Gue produksi konten Oke Gitu Jadi Setelah itu Ya udah Berjalan Ini lah Nekat juga ya Dia bikin event segede gitu Dengan tim sekecil itu ya Lo sih top sih Kagak bang Itu lebih ke rada Gue sebenernya mikir Emang gue banyak diselamatin Tuhan juga bang Karena kan Kayak kerja sama third party Gitu-gitu kan Memang riski banget Ya terbukti juga kan Hari H Mik gue Caur Terus kayak gitu-gitu Jadi kayak menurut gue Memang plus minus Cuman karena menurut gue Ini ada Kan banyak hal ya Dalam membuat event tuh Ada perihal kematangan ide Bakar Bakarannya Oke apa enggak Momentum Jadi ya mau gak mau Karena gue harus Menurut gue Waktu yang tepat adalah Establish tahun ini Ya gue akhirnya Mau gak mau Gue tetep Ajar Jadi soalnya dari anak-anak TikTok lama ya Yang gue tau ya Kayak event akhirnya Bisnisnya FNB Dems The Meat Guy Akhirnya bisnisnya FNB Lo waktu itu gak pernah Nyoba FNB Ada bang Dikerjain gue Gue gak usah FNB Pernah canggih-canggih dah Kayaknya gue tau nih Pernah canggih-canggih Lo bikin apa waktu itu Hampir bikin Gak usah bikin lah Gak usah diomongin lah Lo tapi udah pernah bikin Ada bang Ideation Udah pay the team Ada investor Cuma tinggal launching Kayaknya di Biasa lah itu Sama siapa Nanti disensor Enggak Gak usah Gue tau Lo tau Lo tau Tau dong Gitu dah Lo ngerasa hoki lo gak disitu Iya Kok gue udah ngomong gitu ya Sama lu ya Waktu itu Ada sih sekarang Yang PDKT-in lagi Baru Terus Lumayan oke sih Cuma gue gak tau deh Bisnis modelnya nih Mau diarahin kemana Lo masih Lo maksudnya masih mau nyoba Atau lo mau fokus dulu Ke beyond Gue mau nyoba Kalau ada orang yang bisa Nge-handle lah bang Kalau ada yang bisa nge-handle Kayak gue ngeliat Kombinasi lu sama Mas Dandi gitu ya Iya ibu siapa yang Kagak mau Maksudnya Secara partnership We do what we do best Maksudnya lu Marketingnya Terus kayak semua Operasional gitu Gue gak usah pusing Itu menurut gue Gue akan jalanin Kalau memang ada Kesempatannya Karena gue banyak banget Ideation Ke arah sana juga Jadi lu masih mau Atau gak FNB Ini Kalau yang sekarang Gue lagi PDKT Visi-misinya bisa Kawin Gue jalan sini Kayaknya nih Gue pede sama ide gue Yang sekarang soalnya Oke 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 Lo berarti kan sekarang Udah ada beyond Lo punya agency juga ya Kagak Gue dulu hampir Bikin telling agency Cuman ternyata pusing Ya Urus manusia ya Ini ya Gue kasih tau ya Banyak banget Anak agency Yang akhirnya keluar Karena ngerasa Bisa bikin agency sendiri Iya Katanya kan dari situ nih Awalnya nih Tiba-tiba Gue punya banyak temen Di agency Tiba-tiba Banyak yang keluar Akhirnya bikin agency sendiri Gak segampang itu Ternyata Gue tau dari mereka Gue gak tau Karena gak pernah jalanin Tapi ngobrol-ngobrol Ternyata gak segampang itu ya Karena kita harus Bertanggung jawab Atas Plus kita punya konten sendiri Cuman Karena kita punya konten sendiri Plus kalau ketika Ini kita lagi ngomongin talent agency ya Ketika kita punya talent agency ya Lo harus bertanggung jawab Sama talent-talent Dan itu kan tanggung jawab yang besar ya Betul Dan mereka berharap banyak Dapurnya anak orang itu Yang diurusin Dan mereka berharap banyak banget Untuk kayak ada sesuatu yang revolusioner Dari kita gitu loh Jadi Sedangkan kan Sebenernya Lebih Sebenernya lebih sehat Bikin talent management Mungkin lebih sehat tuh ya Jadi di manage aja Yang masuk Diurus Yang gak masuk Tapi tetep repot juga Sama aja Sama sih Kalau kepalanya banyak ya Akhirnya lo gak jadi Gak jadi lo lanjutin itu Kagak Gue pikir gue Fokus diri sama diri gue sendiri aja lah Lo sekarang berarti umur lo berapa sih 23 bang Umur lo berarti sekarang Lo masih 23 Iya Gila Lo 23 udah Kagak lah Lo juga Gak 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 Gue 23 belum Belum segininya Cuman lo 23 Lo udah Banyak juga yang udah lo bikin Ya Kurang lebih ya Tapi emang lo tipikalnya Ambisius kayak gitu ya Lo ngerasa gak Lo tuh orangnya ambisius gitu Ngerasa gak Waduh Gak penganggangguk tuh Ya gitu bang Gue sebenernya dibilang ambisius Enggak Cuman Gue itu Orangnya Lebih Gue lebih baik gagal Daripada gue nyesel Kagak gue ini Karena Menurut gue Gue dikasih banyak hikmat Lama Tuhan Itu tuh tanggung jawab Jadi lebih baik gue amanahkan Daripada gue diemin doang Mendingan lo coba Tapi gagal Daripada lo kepikiran kayak Aduh kenapa dulu gue gak coba gitu ya Iya Gue takut begitu Apalagi sekarang kan Banyak banget tuh Sekarang motivasi-motivasi gitu Terus bahasanya itu semua Jadi Makin gue dapet ide Kalau memang bisa gue jalanin Gue jalanin lah Oke Oke Ini next berarti Bion itu lo lawan Bion 2 Kemungkinan besar ya Cuman kita gak tau nih Erlang sekarang masih proses negosiasi kan Oh masih negosiasi Yang sama Nicole udah fix gak jadi Atau gimana Tahun ini Dia kan mau lawan L ya Kita liat aja lah Kalau misalkan fix gak jadi tahun ini Iya lah Karena kan udah akhir tahun Eh gue penasaran Itu yang pas lo nantang sih Jeffrey Nicole Itu tuh settingan atau Atau gak sih Kagak Ini gue mau akili yang nanya nih Kagak lu udah tau Kagak settingan Adrenalin bang Akhirnya kan udah Gue tadi suruh orang Suruh orang silent Ternyata gue belum silent Eh bukan gue din Oh iya maaf ya bang Gak apa-apa Itu settingan atau bukan Kagak Beneran itu loh gak ada setting Jadi gue Closure-nya juga Setelah waktu itu Kan akhirnya ketemu Bang Dodot tuh Iya Iya kan Makin disadarkan Dikasih amanah gitu kan Itu baru situ Ada jalan-jalan Closure-nya gitu Tapi ini Ini ngomongin Ini ngomongin Kita ngomongin ini ya Etitude ya Akhirnya ketika ketemu Celos Dua bulan yang lalu tuh kan Waktu itu Disini nih disini Di kantor gue Ada Dodot juga Rapat nasional Pas kita lagi rapat nasional Tiba-tiba Celos dateng kan Kan Dodot kan deket banget Sama Jeffrey Nicole kan Kan lo dateng telat tuh Gue ketemu si Salah gue duluan Oh Dodot yang telat Gue ketemu lo duluan kan Justru Dodot orang kedua Gue orang pertama dateng Gue sama Mas Dhani Mas Dhani lagi di toilet Pas yang lain belum ada dateng ya Iya Nah tadinya nih ya Tadinya gue kira logika berpikir gue Kalau ada orang nantangin Di ring segala macem Kalian tuh udah koordinasi dulu Di belakang Ternyata dia enggak Lo ternyata bacot-bacotin Jeffrey Nicole ketika itu Spontan aja gitu Gila Hampir dipukulin sama Dodot Itu enggak ya Terus bisa-bisanya Dia nanya ke Dodot Bang lo kesel enggak sama gue Lo benci enggak sama gue Enggak gitu Pusik Lo nanya kayak gitu ya Enggak Ya tapi enggak gitu bang Enggak begitu Enggak Enggak Bang tapi lo kesel enggak sama gue Terus si Dodot kayak Enggak gitu Ya kesel sih Kurang lebih ya gue juga Enggak inget lagi Detail Tapi Ya gitu deh Maksudnya Oh gue nanya Oh kejadian kemarin Lo kesel enggak Terus lo ada ngobrol enggak Gitu Tapi itu akhirnya enggak jadi Dan itu ini Ini lo ngomong ke kamera Itu beneran bukan settingan ya Kagak Beban juga kali gue ngomong gitu Settingan sama bang Mungkin kalau gue janjian Misalkan gue ada ide Terus gue janjian Mungkin itu gak akan gue lakukan kayaknya Oke 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 Tapi berarti itu Belum ada endingnya tuh ya Maksudnya belum ketahuan Jadi atau enggak nyata Iya Gue sih berharap Ini ya Skenario Gue paling Perfect ya Lawan L Semoga Ente menang Jepri Nicole Oke Gue lawan Erlangs gue menang Terus ketemu tahun depan Itu manis banget Kita Buat combat sport Indonesia Apalagi Itu pasti Karena Seru sih Ya gue ngomongin sama Jepri juga kan Di DM Ya menurut gue Ini tetep Possible matchup terbesar Di combat sport Menurut gue Di apa namanya Influencer boxing ini Gue gak kebayang yang lain sih Bukan karena ada gue aja ya Ya mungkin Kaji Randy Pangalila Juga keren sih itu Oke oke Ini kita Kita tunggu aja ya Kita tunggu aja Berarti semoga lo bisa menang dulu Yang besok lawan si Erlangs ya Harus menang Lo udah latihan mulu dong ini Latihan bang Buset Gue kalo gak latihan itu namanya Malah kan gue kan bacot ya bang ya Iya Jadi minimal bacot gue Gue support dengan latihan lah Beban lo agak lebih berat Karena lo bacot sih Lebih tepatnya sih Satu itu Jadi kalo kalah agak Ya agak lebih malu sih Karena bacot sih Gak agak sih Pasti malu bang Karena bacot banget kan Oke Tapi ambisi lo nih Ambisi lo terdekat apa sebenernya Gue mau Beyond Combat Showbiz 2 Itu sukses dulu Oke Abis itu gue mau tutup tahun ini Dengan lebih oke Secara Finansial Lebih proper Karena dulu gue Gue terlalu sering Gue tuh kejeleknya Gue terlalu sering Bikin proyek rugi Karena Ngejar passion ya Ngejar Bukan passion sih ya Ngejar kayak Menurut gue bisa nih Ada lah Dua minggu sebelum Ntar tiba-tiba dimasuk Ada lah Sedangkan Hitungannya masih belum matang Iya Gitu lah Tapi kan kalo gak lo cobain Lo gak bakal tau kan Bener Dan gue gak akan bisa bikin yang kedua Ketiga lah Terus Apa namanya Dalam waktu dekat Ya kalo gue udah selesai tahun ini Mungkin Pengennya tahun depan Nika Asih Tahun depan Umur lo masih 24 loh Iya Emang mau nikah muda? Cewek gue tua Cewek gue 29 Nonton loh ntar loh Lah emang bang Oh iya Oke berarti lo Itu targetnya Yang deket Iya gue nikah dulu Terus Gue pengen punya anak sih Gue Kayaknya lucu gitu Punya sales gini Gue gak kebayang lagi Gue kayak belum bisa ngurus ya Gue gak kebayang lagi lo punya anak Duh pengen banget gue Gue gak punya anak Gak kebayang gak kalian Dia punya anak nih Dengan kelakuan kayak gini nih Bacotnya nih Dia bacot gak ya Kalo dia bacot juga Gue musik Iya musik ngikutin bapaknya sih Iya ya Kalo gitu gimana ya bang ya Kita tungguin ya Oh ada satu cerita Ada satu cerita yang Gue lupa nih Tadi gue mau nanyain Lo itu satu Ini bukan tentang lo sih Tapi gue penasaran nanya Bener atau gaknya Lo dulu temenan sama Alsyad ya Iya Temenan banget gue Pas kuliah bareng ya Iya Dia 2013 Gue 2017 Beda 4 tahun Gue pengen tau ini dong Cerita yang Masalah kantin itu gimana sih Jadi Rame ya tuh ceritanya tuh Pokoknya setelah gue Yang berantem sama dia di kampus Lo tadi musuhan sama dia Ada Berantemnya pukul-pukulan Atau bacot-bacotan Hampir pukul-pukulan Cuman masih di kampus Oke Kagak jadi Terus Terus apa namanya Intinya pas gue pulang Gue di Apa namanya sih Parkiran Di parkiran gue sama Anak angkatan gue Yang ada kelasnya dia Di forumin gue Oh diketemuin Bego manen los anjing Salah milih musuh manen Goblok Gitu-gituin kan Mane tau gak Dia tuh peliharannya macan Goblok Mane tiap hari makan Dulu tuh kalo di Detinangur ada kayak Kantin BKI Kantin BKI Gak ada apa-apanya Sama daging dia Goblok Mane tuh bisa dimasukin kandang Dia mati Mane goblok Terus diceritain Dulu dia di SMA Kelas 1 Apa namanya Gak boleh ke kantin Terus dia bikin kantin sendiri Terus dia Dia pernah jadi Jadi kalo di Bandung tuh Biasanya kalo orang-orang yang Punya link Punya kekuatan Itu kalo disini kan pensi Oh disana ekspo Oke Nah dia jadi ketua ekspo Di Bandung ada car free day Waktu itu Jadi ceritanya adalah Sebelah Selebaran pamflet Biasanya kan orang keliling gitu ya Bagian-bagian Mau ekspo Mau ekspo gitu Dia naik helikopter Terus disebar gitu Gue gak tau tuh Pamfletnya nyampe Apakah itu ya Karena baturan tuh pas itu Kayak film India tuh Ini beneran dia nih pake helikopter Jadi pertama gue pikir Pertama gue pikir Lebih masuk akal Temen-temen gue ceritanya Dia nurunin helikopter Ketengah lapangan sekolah Biar orang ngerhubungin Terus bagi-bagi tuh Buat show aja Setau gue Oke Pas gue collab sama dia Terus dia jelasin Enggak gak gitu Lagi car free day Aing ini Naik helikopter Terus bagian selebaran gitu Itu gak ada flexing Lebih keren Lebih gila dari itu Terus gue pikir Wah emang Kayak banget ini orang Gila ya bang Dia main tertekan luar duit Tapi lo masih berani Berantem sama dia Maksudnya Enggak kan itu kan Tidak terselesaikan tuh Zaman dulu Udah preen lah bang gue Iya udah preen Tapi kan ini kan Kita pengen liat di panggung aja nih Jeffrey Nicole kan Masih belum jelas nih Jenturungannya nih Kalau sama Alsyad Mau gak Gue Gue udah pernah Coba tawarin sih Dia kagak mau dia Nengkering bang Lo udah pernah tawarin Secara publik belum Kagak sih Ya mungkin kalau misalnya Ada desakan dari penonton Kan gak harus berantem Personal Kan berantemnya di ring aja Kagak bisa bang Namanya Namanya kita di atas ring Kita mau Mengalahkan musuh kita Oke Biar mereka yang menentukan Ini yang nonton Coba kalian Coba ini bisa dipotong nih Di tiktok Coba kalian tulis di kolom komen Kalian setuju gak Kalau misalnya Celos dan Alsyad Menyelesaikan Pertarungan yang tidak sempat terjadi Beberapa tahun yang lalu Gak bang Mudah bang Thank you Ah gak mau Cesar lalu aneh nih Thank you Celos Semoga sukses Gue tunggu beyond 2 ya Final Celos versus Alsyad Gak cu banget Gue cek